Hai teman-teman, kali ini aku mau share resep risol sayur Ini risol kampung gitu, isiannya itu ada wortel, kentang dan juga ayam suir Rasanya enak banget, gak usah diragukan Yuk langsung aja ke cara membuatnya Pertama-tama haluskan semua bahan yang sudah aku tuliskan ya teman-teman Nah aku haluskannya pakai blender, seperti biasa ini blendernya dari Idealaf ya Bahannya itu stainless steel, punya 3 in 1 glass, berbahan dasar kaca jadi mudah banget dibersihkan Nah kalau punya udah halus kita sisihkan Sekarang aku mau panasin panci atau penggorengan Dengan secukupnya minyak pakai kompor induksi dari Idealaf Ini panasnya cepet banget ratanya, super praktis dan pokoknya mantul banget Nah kemudian kita tumis deh bumbu halus tadi Lalu kita tumis juga bareng sisa daun bawang karena putihnya tadi di blender Kalau bumbunya udah matang masukin wortel, kentang dan juga ayam sudah direbus ya Wortel dan kentangnya jangan lupa dipotong kotak-kotak ya teman-teman Kalau sudah diaduk rata dengan bumbunya Kemudian tambahkan kurang lebih 300 ml air Tambahkan seasoning garam, gula dan penyedap masing-masing 1 sendok teh Masukin juga roiko biar makin gurih Terus dikoreksi rasa sampai pas Kemudian kita masak deh sampai wortel dan kentangnya empuk Terakhir masukin daun selai teri kayak gini ya Setelah itu kita masak terus sampai ayahnya menyusut, wortel dan kentangnya empuk Kalau udah mulai menyusut kita tambahkan dengan 2 sendok makan maizena sudah dilarutkan air Lalu kita aduk sampai kuahnya ini mengental dan sedikit mengering ya Nah kalau udah kental dan kering kita bisa matikan kompornya dan sisihkan Sekarang kita bikin kulit risolnya Untuk kulit risolnya bahan-bahannya sudah aku tuliskan dan ini sering banget aku share Ini resep kulit risol andalan aku dijamin enak banget, anti sobek dan rasanya gurih Nah kita campur semua bahannya, kalau sudah kita akan aduk Kemudian aku saring biar kulitnya makin bagus Lalu kita cetak teh di atas teflon kayak gini Lakukan sampai selesai Sembari mencetak sambil diisi pakai isian risolnya ya Kayak gini, tinggal dilipat amplop Lalu digulung-gulung, lakukan semua sampai selesai Nah ini risolnya sudah selesai, aku gulung Sekarang aku mau panirin Masukkan ke larutan tepung, lalu pindah ke tepung roti atau tepung panir Sambil diratakan dan ditegatakan Kalau sudah kita diamkan dulu di kulkas Baru kemudian bisa kita goreng sampai matang Tips menggoreng risol, jangan lupa minyaknya agak banyak ya Biar enggak pecah dan tidak terlalu berminyak Kalau sudah diangkat deh Nah udah jadi, ini dia hasilnya Risol sayur ala kampung Sudah selesai aku bikin, ini rasanya enak banget Pendampingnya jangan lupa pakai cabai rawit ijo dan juga saus sambal Silahkan dicoba ya resepnya di rumah Karena ini cocok banget buat isian snackbook juga Sampai jumpa ya